Intro Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita bertemu dalam acara kita Pembahasan kitab Tauhid Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus At-tawasi bilhaq wa at-tawasi bis-sober Kita bisa terus saling berwasiat dalam kebenaran Demikian pula saling berwasiat untuk kesabaran Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Berpanggang teguh padanya Sampai hari kiamat kalab Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita membacakan kitab Yaitu Al-Mulakhos Di syarhi kitab Tauhid Yang ditulis oleh Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Sampailah kita pada kesempatan kali ini Pada suatu bab yang dituliskan oleh Mu'alif Babu Maja'a Fil Musawwirin Bab tentang Ya hukum yang berkaitan tentang orang-orang Yang membuat gambar Orang-orang yang membuat patung Dan yang semisal dengan itu Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum lagi kita membacakan Dalil yang dibawakan oleh penulis Yang kembali kita perlu ulang-ulang Bahwasannya Allah SWT Adalah zat yang menciptakan alam semesta ini Pencipta alam semesta ini Tauhidu Ar-Rububiyyah Ya kita meyakini bahwasannya Allah SWT Itu yang menciptakan Yang memberikan rizki Yang mengatur alam jagad ini semua Yang menghidupkan dan mematikan Itu hanyalah Allah SWT Pekerjaan-pekerjaan yang telah kita sebutkan tadi Itu mutlak milik Allah SWT Yang bisa menciptakan Hanyalah Allah SWT Yang bisa memberi rizki Adalah Allah SWT Yang mengatur alam jagad ini Hanyalah Allah SWT Yang menghidupkan dan mematikan Makhluk yang ada di Alam jagad ini Hanyalah Allah SWT Inilah makna daripada Tauhid Ar-Rububiyyah Ya Kemudian kaitannya Dengan judul kita pada Kesempatan kali ini Yaitu ancaman bagi mereka Orang-orang yang Membuat gambar Ataupun membuat patung Dan yang semisal dengan itu Ya Bagaimana hukumnya Orang-orang yang membuat gambar Ya dalam hal ini nanti Berkaitan tentang gambar-gambar yang Memiliki ruh Ya gambar-gambar makhluk Ya manusia Ataupun hewan Ya Yang dia itu memiliki Makhluk Ya maka akan kita Bacakan bagaimana Hukum-hukumnya Yang pertama hadis Dari Nabi kita Muhammad SAW An Abi Hurayrata Radiyallahu'an Qala Qala Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Qala Allah Ta'ala Wa man azlamu Mimman Zahab Yakhluku Kakhalki Fal yakhluku Zarratan Awli yakhluku Habbatan Awli yakhluku Syairan Akhrajahu Bahasa Nabi SAW Disebutkan di dalam Hadis Qudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Atau berkata Wa man azlamu Mimman Zahab Yakhluku Kakhalqi Siapa lagi Yang lebih Zolim Daripada orang-orang Yang dia Mencoba Ataupun menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam menciptakan Sesuatu Fal yakhluku Zarratan Coba kalau mereka Sanggup untuk Menciptakan Satu ekor semut Ataupun Li yakhluku Habbatan Atau Coba mereka Menciptakan Biji-bijian Aul Li yakhluku Syairan Ataupun Bisakah mereka Membuat Biji gandum Ya Qaum muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jumian Nabi SAW Menjelaskan Di dalam hadis ini Tidak ada lagi Orang yang Lebih Zalim Dibandingkan Orang-orang Yang Ingin Menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hal Penciptaan Ya Perupa Pembuat Gambar Dan yang Semisal dengan itu Tidak ada lagi Yang lebih Zalim Selain daripada Mereka Itu disebutkan Di dalam hadis ini Demikian pula Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menantang mereka Orang-orang Yang ingin Mencoba Menciptakan Merupakan Sesuatu Makhluk Hendaklah mereka Kalau mereka Sanggup itu Menciptakan Semut Ya Ataupun Biji-bijian Yang lebih kecil lagi Daripada itu Ya Ataupun Biji gandum Sanggupkah mereka Menciptakan Hal tersebut Ya Tentunya Hadis ini Menerangkan Kepada kita Ya Kejelekan Perbuatan Ya Perupa itu Ya Orang yang Berusaha Membuat Gambar Ataupun Menciptakan Gambar Ya Patung Ya Dan yang Semisal dengan itu Disebutkan Dalam hadis ini Tidak ada lagi Yang lebih Zalim Perbuatannya Selain Daripada Perbuatan tersebut Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Faidah yang Bisa kita petik Daripada hadis tadi Yang pertama Tahrimut Taswir Wa bi'ai'i wasilatin Wujidah Wa'anna Al-musawwir Min azlami Zalimin Ya Keharaman Yaitu taswir tadi Ya Perupa tadi Pembentuk Rupa Yaitu Tidak di Tidak diperbolehkan Ya Dengan Cara Apapun Ya Baik dia Melukis Menggambar Ataupun Membuat patung Ya Itu Disebutkan oleh Syekh Itu Tidak dibenarkan Diharamkan Dan bahwasannya Al-musawwir Orang yang melakukan itu Orang yang Paling Zalim Ya Kemudian yang berikutnya Wasfullahi Annahu Yatakallam Allah Subhanahu wa ta'ala Disifati Bahwasannya Allah Itu Berbicara Yatakallam Ya Ini kembali lagi Kita ulangi Bahwasannya Suatu ini Harus kita yakini Dengan baik Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Yatakallam Berbicara Sesuai dengan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah Akan kita Sambung pembahasan ini Setelah Jeddah Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Yang mabadu Qawm muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali lagi kita Melanjutkan pembahasan kita Dalam syarah kitab Tema kita Pada kesempatan kali ini Yaitu Ancaman bagi mereka Orang-orang yang Membuat gambar Perupa bentuk Dan semisal dengan itu Setelah kita Bacakan tadi Hadis Qudsi Yang Menyatakan bahwasannya Tidak ada lagi Orang yang Lebih zalim Daripada Mereka Orang-orang yang Mencoba Menciptakan Ataupun Merupakan Makhluk Dan yang semisal dengan itu Dan telah kita Sebutkan tadi Fa'idah Daripada hadis Yang pertama Keharaman Perbuatan itu tadi Membentuk Membuat rupa Makhluk Dengan Sarana apapun Dan bahwasannya Pelakunya Itu termasuk Orang yang Paling zalim Kemudian yang kedua Kita sebutkan tadi Bahwasannya Allah SWT Yataqallam Allah SWT Itu berbicara Dan tentunya Berbicaranya Allah SWT Sesuai dengan Keagungan Allah SWT Manusia berbicara Allah juga Demikian Namun Berbicaranya Manusia Berbeda dengan Allah SWT Kemudian yang berikutnya An-nattaswir Mudahatun Likhalkillah Wa muhaawalatun Limasyarakatihi Fi khalk Ya Wasanya Taswir itu Adalah Sebuah Usaha Yang Mengimbangi Allah SWT Menyaingi Allah SWT Dalam hal Penciptaan Ya Wa muhaawalatun Limasyarakatihi Fi khalk Ya Dan bahwasannya Taswir Ya Orang-orang yang Mau Ataupun Merupakan Makhluk Membuat Patung Misalnya Dan yang Semisal dengan itu Sebenarnya Terkandung pada Mereka itu Ada usaha Ingin Ya Berserikat Kepada Allah SWT Dalam Hal Penciptaan Ya Di Muqaddimah Telah kita Jelaskan Bahwasannya Yang bisa Menciptakan Itu hanyalah Allah SWT Ya Yang bisa Membentuk Rupa Hanyalah Allah SWT Jadi Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan-perbuatan Tersebut Sebenarnya Mereka Ingin Menyaingi Allah SWT Dalam hal Penciptaan Oleh Karenanya Dilarang Perbuatan Tersebut Kemudian Yang berikutnya Kemampuan Untuk Menciptakan Itu Khususan Bagi Allah SWT Ya Tidak Ada Yang Mampu Menciptakan Makhluk Ya Kecuali Hanya Allah SWT Oleh Karenanya Telah kita Sebutkan Tadi Di Muqaddimah Ini Harus Menjadi Keyakinan Bagi Kita Tauhid Ur-Rububiyyah Meyakini Bahasanya Allah SWT Adalah Pencipta Pengatur 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 Alam Jagat Ini Pemberi Rizki Yang Menghidupkan Dan Yang Mematikan Kau Muslimin Rahimani Warah Rahimakum Allah Jami'an Kembali lagi Kita akan Membacakan Hadis Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Orang Yang Paling Keras Nanti Itu Azab Di Hari Kiamat Adalah Orang Orang Yang Menyaingi Allah SWT Dalam Hal Penciptaan Ya Jadi Dalil Ini Ataupun Hadis Ini Dibawakan Oleh Penulis Untuk Menjelaskan Tema Besar Kita Tadi Yaitu Ancaman Bagi Mereka Orang Orang Yang Membuat Gambar Orang Orang Yang Merupakan Makhluk Dan Yang Semisal Dengan Itu Bahwasanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan Orang Orang Yang Paling Keras Kelak Azab Pada Hari Kiamat Mereka Itulah Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Tentunya Ancaman Ini Terkandung Padanya Adalah Pelarangan Dan Peringatan Yang Tegas Dari Nabi Sallallahu Wala Sallam Bahwasanya Mereka Orang Orang Yang Membuat Makhluk Ataupun Menciptakan Bentuk Bentuk Makhluk Dan Misal Dengan Itu Mereka Adalah Orang Yang Mendapatkan Azab Terberat Pada Hari Kiamat Karena Mereka Telah Berusaha Untuk Ya Menciptakan Sesuatu Ya Merupakan Sesuatu Yang mana Itu Merupakan Kekhususan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Tentunya Pelarangan Ini Bukan Hanya Dengan Awan Nafsu Tidak Tetapi Memang Berdasarkan Dari Dalil Yang Dibawakan Penulis Ya Tentunya Itu Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disampaikan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kalau Kita Melihat Hari Ini Banyak Orang Orang Yang Masih Melakukan Ya Pekerjaan Pekerjaan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Menggambar Makhluk Membuat Patung Dalam Artian Makhluk Patung Yang Dia itu Menggambarkan Ataupun Yang memiliki Ruh Yang demikian Itu Telaran Ya Demikian Pula Gambar Gambar Foto 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 Semisal Dengan Itu Ya Yang Dilakukan Oleh Sebagian Kaum Muslimin Hari ini Juga Ya Mereka Memajang Gambar Gambar Foto Foto Di rumah Mereka Ya Insyaallah Akan kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeda Berikut ini Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Ya Mabadu Kaum Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Tentang Ya Ancaman Bagi Mereka Orang-orang Ya Perupa Ataupun Pembuat Bentuk Penggambar Makhluk Dan Yang Semisal Dengan Itu Setelah Kita Bacakan Tadi Hadis Dari Nabi Sallallahu Sallam Dan Sebelumnya Hadis Kudsi Yang Menjelaskan Ancaman Bagi Mereka Yang Melakukan Perbuatan Tersebut Sebelum Ini Tadi Telah Kita Bacakan Hadis Dari Nabi Sallallahu Sallam Yang Diratkan Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Yang Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Bosannya Kelak Orang-orang Yang Membuat Patung Makhluk Bernyawa Demikian Pula Menggambarnya Misalnya Dan Yang Semisal Dengan Itu Mereka Akan Mendapatkan Azab Dari Allah S.W.T Dan Azab Mereka Adalah Azab Yang Terbesar Kemudian Akan Kita Bacakan Beberapa Faedah Dari Hadis Tersebut Yang Pertama Tahrimu Tasswir Bijami'i Ashkalihi Wabi'ai Wasilatin Mujida At-tasswir Membentuk Merupakan Makhluk Itu Diharamkan Dengan Semua Wasilah Perantar Dengan Cara Apapun Ya Menurut Syekh Itu Tidak Di Perbolehkan Berdasarkan Hadis Yang Barusan Kita Bacakan Dengan Sarana Apapun Ya Baik Dia Itu Dalam Bentuk Patung Atau Dalam Bentuk Gambar Dengan Cara Dilukis Ataupun Dipoto Dan Yang Semisal Dengan Itu Dan Bahasanya Perbuatan Tersebut Termasuk Menandingi Allah S.W.T. Dalam Penciptaan Ya Mereka Yang Melakukan Perbuatan Tersebut Ya Mendandingi Allah S.W.T. Dalam Pekerjaannya Yang khusus Bagi Allah S.W.T. Yaitu Menciptakan Ya Apabila Seseorang Ingin Menggambar Maka Masih Banyak Hal Yang Bisa Digambar Ya Tidak Usah Menggambar Sesuatu Yang Itu Merupakan Makhluk Yang Bernyawa Ya Masih Banyak Hal Yang Bisa Digambarkan Bagi Mereka Orang-orang Yang Ingin Menggambar Ingin Membuat Seni Dan Yang Semisal Dengan Itu Hindari Hindari Jauh Makhluk Yang Bernyau Karena Yang Demikian Itu Dilarang Ya Di Dalam Syariat Kita Ya Kalau Kita Seorang Muslim Muslimah Maka Kita Ikuti Syariat Kita Ini Ya Walaupun Mungkin Sebagian Kita Menganggap Itu Suatu Yang Berat Namun Tadkala Allah Dan Rasul Yang Mengatakan Maka Bagi Kita Samina Wata'ana Kita Dengar Dan Kita Taat Ya Jadi Menggambar Ya Demikian Pula Memoto Ataupun Membentuk Makhluk-makhluk Yang Bernyawa Itu Tidaklah Dibenarkan Karena Maka Itu Harus Dijauhi Ya Kecuali Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Mendesak Ya Peraturan Pemerintah Misalnya Maka Itu Diperbolehkan Seperti Membuat KTP Dan Yang Semisal Dengan Itu Kemudian Yang Berikutnya Dari Hadis Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwasannya Azab Kelak Di Hari Kiamat Itu Bertingkat Tingkat Tergantung Dari Tingkat Kemaksiatannya Di Muka Bumi Ini Layaknya Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Bertingkat Tingkat Tergantung Ketakwaan Seseorang Semakin Tinggi Ketakwaan Seseorang Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Maka Kedudukannya Ia akan Semakin Tinggi Pulak Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Juga Orang-orang Yang Melakukan Kemaksiatan Kepada Allah Dan Rasulnya Akan Mendapatkan Balasan Di Hari Kiamat Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Dan Di Dalam Hadis Ini Disebutkan Mereka Orang-orang Yang Membuat Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencoba Membuat Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Ini Akan Terancam Mendapatkan Azab Yang Sangat Pedih Pada Hari Kiamat Kemudian Yang berikutnya Anna Taswir Min A'zam Dhunub Wa Annahu Min Al-Kabair Bahwasannya Taswir Yang telah Kita Sebutkan Tadi Itu Termasuk Dosa Besar Termasuk Salah Satu Dosa 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 Besar Karena Memang Ancamannya Sangat Banyak Nanti Kita Bacakan Lagi Hadis Hadis Lain Yang Menjelaskan Akan Keharaman Daripada Perbuatan Tersebut Intinya Kaum Muslimin Rahimani Rahimakum Allah Jami'an Penciptaan Perupa Bentuk Itu adalah Kekhususan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jangan Tiru Jangan Menyaingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hal Penciptaan Allah Sangat Marah Kepada Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan Tersebut Demikian Yang bisa kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Altyazı M. Ayri Terima kasih.